Algoritma Perseptron Algoritma Perseptron Ini kita lakukan perulangan Sampai didapatkan bobot yang tidak berubah lagi Jadi targetnya adalah bobot akhir dari iterasi itu tidak berubah pada iterasi berikutnya Nah itu kondisinya adalah untuk berhenti Sehingga ada besar kemungkinan dalam algoritma Perseptron Perulangan iterasinya itu tidak akan pernah berhenti selama tidak kita batasin Kalau misalnya ada satu kasus di mana bobotnya itu tidak sama Kalau bobotnya tidak sama padahal iterasinya sudah sampai seribuan Dan itu tidak ketemu terus Mau tidak mau ini biasanya kita set dengan iterasi maksimum Oke kita coba lihat dengan tabel ini Di sini sudah saya siapkan ada net, fnet, dan perubahan bobot dan bobot baru Net ini kita dapatkan dari ini Rumusnya yaitu x1 kali w1 Yang kita ambil dari inputnya Ditambah dengan bias Nah kemudian dihitung dengan fnet Nah ini adalah fungsi aktifasinya Kemudian nilai delta w1 dan delta b Itu didapat dari ini Jadi kalau bobot baru itu kan didapat dari W1 lama, eh wi lama ditambah alpha t kali xi Jadi alpha t xi ini adalah delta w nya Kalau alpha t berarti delta b nya Mula-mula kita set bobot awalnya adalah 0 Jadi semuanya kita set dengan 0 Kita coba hitung untuk nilai net Itu didapat dari x1 kalikan dengan w Kemudian x2 kita kalikan dengan w2 Kita jumlahkan dengan b Kemudian fnet ini adalah fungsi aktifasi Boleh menggunakan makro Boleh menggunakan formula yang ada pada excel Jadi kita coba pakai formula Jadi if Kalau net nya ini lebih dari nilai threshold Kita kunci langsung Maka nilai nya 1 Kemudian jikalau dia diantara Berarti if Ini harus pakai logika n N Kalau diantara ya Berarti net Nilai net nya F6 Lebih dari Min theta Min theta Dan Nilai F6 nya nih Nilai net nya Kurang dari sama dengan theta juga Kita tutup Maka nilai nya 0 Kalau tidak berarti nilai nya min 1 Seperti ini ya Kurang sekali lagi Ya ini hasilnya Net nya adalah 0 Kemudian nilai delta w1 Ini didapat dari nilai alpha Nah ini alphanya Kita kunci Kalikan nilai nilai t nya Nilai t target Kalikan dengan x i nya Ini x1 Sama juga untuk yang data w Berarti nilai alpha Kita kalikan dengan nilai t Kalikan dengan x2 Nah ini kita dapat nilai delta w dan seterusnya Nanti yang bawahnya nanti tinggal copy function aja Copy rumus aja langsung Nah tinggal Bobot baru Nah disini ada perubah Perbedaan antara algorma yang sebelumnya Perbaiki bobot dan bias Jika terjadi kesalahan pada pola ini Jadi kalau y tidak sama dengan target Jadi kalau f net tidak sama dengan target Maka lakukan perubahan bobot Kalau tidak bobotnya tetap Jadi Disini kita tambahkan kondisi If F net Tidak sama dengan target Kalau dia tidak sama Berarti kita jumlakan antara bobot lama Bobot lama Ditambah dengan delta w Kalau tidak berarti gunakan bobot lama Seperti ini ya Ini sama juga nih If F net Tidak sama dengan target Maka Bobot lama Ditambah dengan perubahan Bobot Kalau tidak Tetap bobot lama Sama juga untuk bias Bias baru sama dengan bias lama Ditambah alpha t Kalau y nya tidak sama dengan t Jadi kita if juga F net Tidak sama dengan t Maka Bias lama Ditambah bias yang baru Kalau tidak Berarti Bias yang lama Seperti ini Nah ini kita Turunkan Sudah ada Satu iterasi Nah ini kita coba lanjutkan dulu Sampai iterasi kedua Kita lihat hasilnya Rats Nah kalau anda lihat 0 0 Min 0,7 Ini 0 0 Min 1,4 Berarti Masih ada perubahan bobot Ya jadi kita lanjut lagi ya Kita lanjut lagi Ini Iterasi ketiga Kita lanjut lagi 0 0,7 0 0,7 Pin 1,4 Berubah lagi ya Nah ini kayaknya harus lanjut lagi nih Iterasi keempat Kita copy lagi Inilah enaknya pakai Excel ya Jadi Anda tidak akan kesulitan menghitung Ya jadi ini Masih berlanjut kayaknya nih Saya coba terus Kita lihat Ya nanti kita lihat lah Sampai sejauh mana Kita Melihat Apakah algoritma ini Convergent Dalam waktu 10 atau 11 iterasi ya Kita coba Ini ternyata masih berubah ya Kita copy lagi Ini kelewatan ya Ya ini 7 1 4 2,1 Oh masih belum ya Ini iterasi ketujuh Oke kita lihat lagi Iterasi ke delapan Ya Muka ini bisa nih Tek Belum 0,7 1 1,4 2,8 Masih belum ya Jadi kita lanjut lagi Ini iterasi ke sembilan Kita lanjut Ternyata Berubah lagi Ya Jadi kita lanjut lagi Nah ini iterasi ke sepuluh Ya Paling tidak Kalau misalnya masih belum Ini ya Kita stopkan dulu ya Moga-moga ini bisa Nah Ternyata benar ya Jadi Pada iterasi terakhir Nilainya Tidak berubah Kalau tidak berubah Maka Kondisi ini Selesai Jadi Kondisi ini akan Selesai Pada saat Nilai Bobotnya tidak berubah Jadi yang kita ambil adalah Nilai W1 nya 1,4 W2 nya 2,1 Dan nilai biasnya Adalah Min 2,8 Ya Selebihnya Nanti kita coba Lakukan pengujian Terhadap Bobot ini Ya Ya Kita Lakukan pengujian Dulu Jadi kita Ambil Nilainya Ini Saya mau cocokkan Apakah hasilnya Sama dengan ini Ini targetnya Jadi ini target Kalau saya kasih warna Target Ini nilai X1 nya Ini nilai X2 nya Jadi ini Saya bikin Gede dulu Nah Ini kita Coba Y Jadi Y nya Akan sama Dengan Nilai Target Saya kasih Kotak dulu Ya Jadi Nilain Net Dulu ya Baru Nilai Y Y atau Fnet Nilai Net Kita dapatkan Dari Nilai X1 Kalikan Dengan W nya Ditambah Nilai X2 Kalikan Dengan W nya Ditambah Dengan Bias Jadi ini Kita kunci Semua Kita kunci Nah Ini nilainya Ini biar Bagus Kita Format Angkanya Pop Gitu ya Nah Untuk Fnet If Nilai Net Net Ya Leb Kurang Ya Lebih 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 Dari Nilai Theta Nilai Threshold Kita kunci Maka nilainya Satu Kemudian If Dalam kurung N Logika N Kalau Dia Lebih Dari Lebih Dari Min Theta Jadi D47 Lebih Dari Min Theta Min Theta Kemudian D47 Ini Kurang Dari Sama Dengan Theta Dengan Theta Kita kunci Kita kurung Tutup Maka nilainya Adalah 0 Kalau tidak Berarti nilainya Min 1 Ada yang Kesalahan Kurung Kita lihat dulu Sudah diberpagi Dan kita cek Nah Ternyata Hasilnya Sama Jadi Biar warnanya Jadi target Dengan target Keluaran Dari Fnet Itu Sama Maka Bisa Dikatakan Dengan Bobot Hasil Pelatihan Perseptron Yang Ini Sudah Bisa Mengenali Pola Jaringan Logika N Dengan Baik Jadi itu Kesimpulannya Kita jumpa Kembali Untuk Pertemuan Selanjutnya Terima kasih Terima kasih